Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu di kisaran 1.600 tropi Sampai 1.800 Tropi Seperti yang gue stay sekarang ya Seperti yang kalian liat ini gue stay di 1.740 Berarti diantara 1.600 dan 1.800 Tropi itu GG banget cuy Mantep banget cuy Luar biasa Ini ya kita liatin nih gue bakal liatin disini Ini adalah serangan Eh log pertahanan log serangan ya Nah ini dia Serangan gue dimulai dari sini menggunakan Goblin tadi Ini mendapatkan 800 ribu gold cuy Luar biasa kan yang diatasnya 960 ribu gold Kenapa gue fokusnya ke gold? Karena gue lagi butuh gold Gak butuh yang lain Diatasnya ada lagi 700 gold 688 gold 684 gold 772 gold Jadi rata-rata Minimal Kita bisa ngedapetin 700 ribu gold Ya untuk gue Setelah gue rata-ratain Kita bisa ngedapetin 720 ribu gold Nah gue bakal liatin nih salah satunya Ini dia nih salah satunya Coy Kita coba cek disini Nah desanya kayak gini coy Ini 900 ribu gold Gila Ini desa aktif coy Tapi udah lama ditinggalin gitu Jadi ini gak keserang-serang Si desa ini Gak ketemu-ketemu Dan baru ketemu sama gue Gue ngedapetin 960 Disini Pasukan yang gue turunin Cuman 2 Electro Dragon aja coy Gue gak nurunin yang lain Ini udah rata ya Karena senjatanya dipisahin Di sebelah sana coy Makanya gue turunin disini Untuk ngambilin Lootingannya aja Salahnya si tonalnya disini Makanya tonalnya Kena bantai juga Kita liat ya Nah Kita liat Disini Jadi gue nunggu Kedua Elektro ini Bekerja ya Gue gak nambah-nambah Pasukan lagi Gue nunggu Elektro gue Bekerja berdua Dan ini Kita coba tunggu Kita liat Nah si elektronnya ini Agak kesulitan ya Saat menembaki resource-nya Atau kotak-kotak amal Kotak-kotak penyimpanan ini Agak keras coy Keras Keras banget coy Beda sama kotak-kotak Yang seperti ini nih Makanya agak sedikit lama Saat Menembaki Kotak-kotak yang Penyimpanannya Kita liat nih Abis ini Archer Queennya Tewas dalam sekali semburan Sekali semburan Archer Queennya Langsung Tewas Mantap gila ya Tersemburan pertama Mantap gila coy Luar biasa Nah ini tinggal dikit lagi Gold sama elixirnya Udah mau habis Kita liat Nah Tinggal di penyimpanannya aja ya Untuk goldnya dikit lagi 3000 rupiah lagi 3700 lagi nih coy Kita coba tunggu Oke Dan cuman menggunakan Hero 2 biji Yaitu Elektro Dragon Kita coba liat Yang lainnya nih Yang lainnya Di log serangan Yang lebih tinggi Dari Ini ya Yang ini yang menggunakan Goblin nih Gue liatin Kenapa ini goblin Yang dikeluarin semua Karena gue pengen nyerang Menggunakan pasukan yang lain Rencananya seperti itu Nah Gue turunin disini Jump spell 1 Karena apa? Karena goldnya Di dalaman semua coy Goldnya di dalaman semua Tapi gue gak kontrol Ternyata disini ada ini nih Makanya dia menyamping Kaget loh coy Mereka mulai masuk ke dalam Dan ini juga Toralnya dapet ya Toralnya kena Masih goblin Karena gue nurunin Satu healing spell ya coy Kita liat Goblinnya gue turunin semua Secara masif Di luar turunin sedikit Nanti di luar sini Gue turunin sedikit juga Buat ngambil dark elixir yang ini coy Makanya gue turunin sedikit Kita coba nih Kita coba liat Sedikit lagi Goldnya abis Goldnya abis ya Goldnya abis Walaupun tersimpan di tengah Dan gue menggunakan Goblin coy Oke Sampil nonton serangan ini Disini gue mau ngasih tips nih Jadi karena Bisa lu tarian ton hal 11 nih Jadi karena Jaraknya diantara ton hal Eh Antara tropi 1600 Bagi 1800 Kalau misalnya udah mendekati 1800 Itu kita langsung turunin lagi Menggunakan goblin coy Sampai mendekati 1600 Kalau udah 1600 Baru kita naikin lagi Menggunakan pasukan yang bagus Supaya dapet tropi Mendekati 1800 Jadi seperti itu Itu aja terus ya Jadi seperti itu aja terus Itu strategi buat loading Yang paling Tepat cuy Oke Dan sekarang Gue mau coba Liatin ke kalian semua nih Gue bakal coba Dua kali nyerang Kita coba Gak bakal gue skip Seperti apa lamanya Nih kita coba Satu kali klik ya Satu kali klik Kita udah ketemu yang 300 ribu ya Dua kali klik nih Dua kali klik 450 ribu ya Tapi kasih gue skip Kenapa? Karena pengen yang di atas Tiga kali agak jelek Kita coba yang keempat nih Yang keempat 300 ribu lagi Kita coba klik lagi Yang kelima udah mendekati 500 ribu ya Tapi gue skip dulu Kita coba yang ke enam nih Yang ke enam 426 Rata-rata udah mulai Di bawah 500 ya Ketujuh seperti itu Yang ke lapan nih cuy Klik yang ke delapan Kita coba lihat Kita coba lihat Oke Nah ini udah mulai Ketemu yang 600 ribu Dan kalau misalnya diserang Ini desanya cukup gampang cuy Cukup gampang Dan gak ada Eagle Artillery Kayak Inverno nya gosong Dan lain-lain gitu ya Kita coba turunin Disini satu Disini satu Kenapa gue pake pasukan bagus Kayak gini Karena gue gak butuh elixir Sama sekali cuy Elixir gue terlalu membeledak Terlalu banyak Jadi gue gak membutuhkannya Kita coba Turunin Miner nya dari Ini pake Archer dulu Di luaran Pake Archer dulu Elektro Suruh kerja dulu Disamping-samping Kita coba turunin Dari tengah ya Si miner nya Kita coba turunin Dari sini Biar mumpul Oke Terus turunin Grand Warden Kenapa harus pake Grand Warden Karena Supaya lebih kuat Ini gue diwajibkan Menurunkan 2 spell Untuk menyelesaikan misi Jadi gue bakal turunin 2 spell Di antara Si miner ini cuy Seperti itu Baru 1 spell ya Jadi spell yang dibutuhkan Yaitu spell heal Gue harus Ngeberesin Misi Untuk Ada misi Ini ya Misi go pass Yang harus Turunin 2 spell Udah gue turunin Kedua spell nya Kita coba tunggu Gold nya tinggal 157 Ini kemungkinan Oh ada kotak ya Di dalam ya Kotak ini ya Kita coba tunggu cuy Dan hero nya Sepertinya gak perlu turun Hero nya gak perlu turun Dan sebenernya Miner nya Kalau gak diturunin Semua juga bisa cuy Barusan kita coba Rage aja ini Grand Warden Kita kita coba Rage Dan kita tunggu cuy Udah mulai mengarah ke tonal Elektro dragon Kita masih sehat Mal apiat loh cuy Sampai ujung elektro dragon Kita masih sehat Mal apiat Dan duitnya udah Abis Nah untuk memperlambat Naikin tropi Seperti ini juga bisa cuy Ini akhiri aja Walaupun belum Beres ya Jadi kalau misalnya Target kita udah keambil Misalnya target kita gold Udah keambil Jadi kita akhiri aja Walaupun cuma dapet Satu bintang Seperti itu Jadi itu memperlambat Naiknya tropi cuy Bisa lebih Agak lama lagi Buat naikin tropinya Nah kita coba Gue bakal coba nih Serangan kedua Menggunakan pasukan yang sama Ini kita latih Oh Kita latih dulu Masih Masih bisa nih Menggunakan Oh Sepertinya kita Menggunakan Untuk serangan yang kali ini Kita menggunakan Melatih goblin ya Karena udah saatnya Menurunkan tropi lagi Ke arah bawah ya cuy Kita coba Train goblin aja Kenapa gue menurunkan tropi Ke arah bawah Karena ini udah mencapai Ke Hampir Jadi satu sekali serangan lagi Ini udah mendekati 1800 Makanya gue harus Nurunin lagi Menggunakan goblin Nanti setelah 1600 Kita naikin lagi Menggunakan goblin nih cuy Kita coba Serang sekali lagi ya Kita cari Kalau yang barusan 10 kali klik Nah sekarang Ini baru sekali klik Udah dapet yang 550 ribu cuy Kita coba klik lagi Yang kedua Agak sedikit ya 300 ribu Kita coba yang ketiga Yang ketiga udah 900 ribu nih cuy Kita coba serang yang ini ya Kita coba serang yang ini Dan beruntungnya ternyata gak ada Infero Tower Gak ada Eagle Artillery ya Ini beruntung banget cuy Kita coba serang dari Arah sebelah sini Oke Kita turunin di arah sebelah sini Kita lihat Dan gue bakal nurunin Semua hero nya sebetulnya Semua hero nya bakal gue turunin Kita langsung turunin aja Miner nya karena gak ada Eagle Artillery Untuk mempersingkat waktu ya Kita langsung turunin Miner nya Ini yang kita turunin Terus hero nya suruh ngikut Dari belakang ya Walaupun turun nembus tembok Kita tunggu nih Berdua hero nya Turun nembus tembok cuy Kita kasih heal spell disini Kenapa? Karena ada Wizard Tower ya Untuk wizard tower ini Perlu heal spell tuh Kita coba heal spell kedua Kita turunin disini Oke Ada Wizard Tower juga Tapi ternyata gak mengarah ke Wizard Tower ya Tidak mengarah ke Wizard Tower mereka cuy Kita coba tunggu Untuk mempercepat waktu Bisa juga kita turunin Raise spell Tapi gak mau gak Kita coba raise aja Archer Queen nya Kita coba Ini turunin Dua biji Spellnya diemin aja Udah cukup ya Spellnya gak usah diturunin lagi cuy Ini udah cukup Untuk menahan wizard ini Udah cukup Menggunakan Grand Lorden Kita lihat Ini pasti rata ya Karena senjatanya emang Lemah banget cuy Senjatanya gak lengkap Senjatanya gak komplit Masih terlalu Sedikit banget Kita coba Oke Tinggal satu Satu bangunan lagi Harusnya gue airi Biar menahan tropinya lagi Tapi gak apa-apa Karena gue mau ke arah turun Ini udah oke ya Dan akhirnya Gue gak dapetin yang 967 ribu Ini nyari sejuta ya Nyari sejuta Untuk elixirnya Walaupun gak penting Ini mendapatkan 880 ribu Dan dark elixirnya 4 4.900 ya Ini Gunanya Gue bakal coba Ngeupgrade Barbarian King 1 Kita coba upgrade aja Barbarian Kingnya Oke Kita coba upgrade Yang lainnya cuy Ada yang perlu Gue upgrade Yaitu Apa ya Kita coba upgrade Meriam ya Meriam atau Pemana-pemana aja ya Kita coba upgrade Menara Pemananya cuy Dan ini udah hampir beres Semuanya Kalau udah beres semuanya Mungkin gue bakal naikin Town Hall gue Ke Town Hall 12 Doain aja Gue bisa beresin Di bulan yang sekarang cuy Nah Itu dia tipsnya Jadi untuk tips kali ini Buat kalian di Town Hall 11 maksimal Mau looting-looting Mau farming-farming Nyari duit Maling-maling Itu tropi yang cocok Yaitu kita stay Di Liga Eh bukan di Liga ya Di tropi 1600 sampai 1800 Jadi kita harus stabilin Di angka itu Itu kita bakal Ngedapetin looting Yang amat Sangat Banyak cuy Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video Gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video